Intro Ya, sama panasnya seperti Laga El Clasico Mungkin itulah kata yang tepat untuk disematkan dalam Laga P.C. Contra Marcel malam tadi Bagaimana tidak, rivalitas kedua tim ini kian memanas di Laga Lapangan Hijau Terkosos Osega dan Lionel Messi musim ini Berhasil meningkatkan sorotan media kepada Laga 1 ini Fans memenuhi stadion bahkan hingga sudut-sudut terkecil sekalipun Tapi, sungguh, dua momen ini menggambarkan betapa Messi menjadi pemain paling menarik perhatian saat ini Ketika benci dan cinta menyatu di atas lapangan Intro Ya, jika di Spanyol kita mengenal rivalitas panas El Clasico antara Real Madrid dan juga Barcelona Di Inggris kita mengenal laga panas antara Liverpool dan Manchester United Atau di Jerman dengan Bayern München melawan Borussia Dortmund Maka di Perancis, rivalitas terpanas tersaji dah kalah tim PSG berhadapan dengan tim Marcel di lapangan Kedua tim ini telah memulai rivalitas keduanya sejak kali pertama bertemu pada 1971 Mulai dari Marcel masih sering unggul dari PSG Hingga akhirnya rasa benci Marcel benar-benar menjadi nyata ketika PSG dikuasai oleh konsorsium asal Timur Tengah Mereka memberikan dana investasi tak terbatas pada tim PSG yang membuat Berbagi bintang sepak bola di dunia datang ke tim Paris tersebut Termasuk yang terbesar, Real Messi Kehadiran Messi musim ini memang berhasil meningkatkan daya tarik tersendiri bagi Liga Perancis Terkhusus saat tim PSG bermain di lapangan Stadion selalu dipenuhi penonton yang tak ingin ketinggalan aksi Messi Tapi tunggu Laga klasik PSG kontra Marcel benar-benar memberikan pengalaman yang berbeda untuk Messi malam tadi Rivalitas kedua tim membuatnya mendapatkan dua perlakuan yang berbeda Saat rasa benci dan cinta padanya menjadi satu dan tersaji di laga tersebut Ya, bermain di Olympico de Marcel yang dipenuhi oleh pendukung dari tim tuan rumah Mereka yang tak ingin timnya kalah dari PSG benar-benar memberikan teror besar kepada para pemain Paris Saint-Germain Termasuk Messi Teman yang terjadi pada dirinya sebelumnya pada menit 36 sebelum Messi mengambil sebuah tembakan corner Sebuah benda coba dilemparkan ke arah Messi Yang selanjutnya membuat para petugas keamanan nampak melindungi Messi dan mengambil benda tersebut dari lapangan Ya, meski sempat mendapatkan lemparan di laga tersebut di sisi lain Perasaan cinta kepada Messi juga tak bisa hilang begitu saja Seperti yang terjadi pada menit ke-72 Pada saat Messi mengiring bola dan coba melakukan sebuah serangan Seorang fans yang lolos dari petugas keamanan nampak berlari cepat dan mengejar Leo Messi Hal yang pada akhirnya membuat dirinya berhasil mendekati Messi meski juga harus menerima konsekuensi Ditangkap petugas keamanan Sementara itu, dalam laga yang ditandai dengan kartu merah yang didapatkan Ashraf Hakimi tersebut PSG berhasil menahan imbang tim Tuan Rumah dengan hanya 10 pemain sejak menit 59 Mereka jelas banyak mendapatkan tekanan musik kartu merah tersebut Tapi skor 0-0 Tampaknya cukup positif untuk tim PSG di Ligue 1 musim ini Seperti yang diunggapkan Pochentino Usai laga hari itu Kami tidak terlalu senang dengan hasil imbang Tentu saja, ketika Anda memikirkan keadaannya Anda bisa puas dengan kinerja dan hasilnya Kami menginginkan 3 poin Tetapi dengan semua yang terjadi kami mengambil 1 poin dan itu positif Kami harus fokus kembali dan kami akan terus bekerja Kami menunjukkan karakter dan kepribadian dan itu penting Hari ini itu menunjukkan solidaritas Dan organisasi kami bagus Ini adalah penyebab nyata untuk kepuasan Ucahan Pochentino seperti dilansir dari laman resmi PSG Sementara itu, bagi Messi sendiri Momen dikejar penonton tentu bukan kali pertama Ia rasakan Baru-baru ini saja dalam laga Argentina kontrol para gue Fans tim lawan juga memberanikan diri untuk merobos stadion Untuk bertemu sang idola dan memeluk Leo Messi Sebuah gambaran betapa Messi Berhasil menjadi magnet besar untuk para pencinta sepak bola Bahkan jika mereka pun adalah pendukung tim lawan Ya, jadi itulah cerita dibalik cinta dan benci Yang didapatkan Leo Messi dalam laga klasik Terpanas di Liga Prancis Antara BAC dan Marcel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!